Halo semuanya selamat pagi siang dan malam kenalin nama aku Ahmad Jafar buat kalian yang belum tahu aku kalian bisa panggil aku Jafar kali ini kita bakal bahas gimana sih caranya pakai tiga Zoom meeting sekaligus di dalam satu device atau di dalam satu laptop ya maksudnya bisa tiga bisa lebih maksudnya bisa tiga bisa sepuluh itu tergantung kekuatan fisik kalian ini tentunya dengan purpose masing-masing dan aku kemarin menggunakan ini dengan tujuan aku mengadakan broadcasting apa untuk acaraku nah buat broadcasting itu kalian bisa nonton di deskripsi ya kalau misalkan tertarik aku bisa breakdown itu nanti aku bisa ajarin di YouTube dengan cara gratis ya guys ya Oke jadi ini disclaimer dulu aku nggak pernah pakai ini di Macbook atau di iMac jadi buat yang berbau Apple-Apple gitu aku nggak saranin buat kalian nonton konten ini karena aku belum pernah udah coba disitu dan atau itu berhasil atau enggak jadi kita lanjutin aja ke teknisnya guys let's go and do it dah oke semuanya kali ini kita sudah berada di dalam teknisnya buat link download disini nanti aku bakal tampil di deskripsi nanti kalian tinggal klik itu aja dan disini kalian pilih sesuai dengan bit laptop atau komputer kalian karena bit aku kali 64 jadi terus kali 64 aja sih ya Oke karena aku lama dan aku lumayan lag jangan aku pun udah download jadi disini buat downloadernya buat file yang udah udah aku download tadi ya kalian langsung install aja klik kanan dan servisator terus klik yes terus oke habis itu accept the agreement terus next terus install sandboxy plus on this komputer next terus habis itu kalian menuju instalasinya ke dimana untuk kalian kalau aku di-code aja terus next ini satu menu next aku biar otomatik aja itu bebas ajalah terus disini automatic link-nya aku open tol ya habis di install disini dan udah selesai penginstalan dari sandboxy plusnya dan jangan lupa kalau misalkan kalian memang apa namanya eh mau banyak zoom tapi kalian itu enggak ada software yang kalian download dulu software ya gampang lah ya setelah itu kita menuju ke start dan sandboxy plus oke kita klik more dan administrator terus klik yes nah setelah kalian klik ya di sini muncul tipikal-tipikal boxnya dari sandboxy di sini satu nah yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian menuju ke software zoomnya dulu instalasinya dengan cara gini ketik zoom ya ketik zoom terus kalian klik kanan terus open file location terus habis itu di sini di zoomnya terus klik kanan lagi open file location lagi setelah itu kalian mendapatkan instalasi zoomnya dan ini kenapa sih harus gini dulu kalian bakal tahu nanti Oke sekarang kita lanjut ke sandboxy nya di sandboxy nya kalian klik kanan terus kalian klik run run program terus disini eh kalian klik browser nah disini kalian arahkan ke software instalasi zoomnya ya inilah gunanya kita mencari file open file disini kalian copy dulu eh instalasi zoomnya terus kalian paste kan di browser explorer ya sandboxy di sini di paste terus klik open nah terus di sini kalian pakai yang ini Zoom meeting eh Zoom.exe kalian open terus habis itu klik ok sudah terjalankan sudah Zoom meeting kalian yang pertama ini untuk Zoom meeting yang satu sudah masuk nah terus selanjutnya kita masuk ke Zoom meeting yang kedua caranya sama ya guys ya Zoom meeting yang kedua kan program terus kalian browser disini terus kalian masukkan lagi instalasi zoomnya terus tinggal pilih software zoomnya zoom.exe terus ok nah ini bisa lebih ya bisa lebih dari tiga tergantung kekuatan fisik kalian oke ya di sini aku udah dapat dua di sini kalian bisa join meeting dan kalian bisa login ya di sini kalau misalkan kalian login ini otomatis tersinkronisasi kalau misalkan kalian nanti mau pakai lagi Zoom meetingnya yang ada diantara sini disini ketiga kita run program lagi dengan cara yang sama ya yang instalasinya itu terus kita langsung ke Zoom.exe terus oke nah ini kita jalankan lagi dan ini kita dapat yang ketiga ya guys ya jadi ini disclaimer dulu aku gunain ini tuh buat konten ku nanti yang apa namanya yang berbau-bau acara gitu yang kayak gimana dari OBS eh dari Zoom ke OBS gitu loh jadi kayak dari OBS di Zoom juga jadi kita pakai template jadi tuh aku tuh berusaha gitu ya jadi pakai template terus disitu ada moderator ada speaker bahkan ada MC ada ya yang selambutan lainnya terus kayak awarding juga nah disitu kalau misalkan kalian tertarik yang bikin kayak gitu kayak gimana ya nanti contohnya nih contohnya nah kayak gini contohnya guys oke klik lagi nah jadi kalau misalkan kalian tertarik itu kalian bisa komentar aja dibawah nanti aku bakal ajarkan secara di atas ya oke terus ini kita dapat yang ketiga terus kalau misalkan kalian mau bikin yang lebih oke kita bikin create new box kita ketik nomor 4 disini terus 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 kita klik kanan disini seperti biasa yang tadi ikran browser terus kalian masukin lagi instalasinya terus kalian open kalian klik lagi softwarenya dan klik oke oke ini aku biar membuktikan ya bisa lebih dari 3 gitu ya ini bahkan bisa lebih dari 4 guys jadi ini bisa banyak banget kalian bisa buat bergantung sama kekuatan software eh maksudnya kekuatan laptop atau komputer kalian kayak gitu karena memang aku aja kayak yang di deskripsi itu kan yang yang itu itu menggunakan dua eh menggunakan satu zoom meeting kalau misalkan buat yang IE upwards yang baru-baru ini diselesaikan sama aku itu menggunakan tiga zoom meeting guys jadi itu lebih fleksibel lagi kita main pin-pin nya terus kita main 2 pin tible ya jadi ya kalian sekarang mungkin belum tahu kalau misalkan kalian mau tahu kalian komen aja di bawah terus kalian jangan lupa like juga ya sekarang oke dan aku mau appreciate terima kasih buat kekuatan subscriber di aku sangat aku berharap dengan bertambahnya subscriber ku aku bisa menjual konten yang memang berguna dan seperti ini ya oke terus ini sudah selesai semua kalian sudah meeting kalian pun bisa join meeting kalian bisa login ya kalian bisa login disini setelah pakai email siapa dan kalian juga mau bisa join meeting itu pakai passcode ya kalau misalkan buat di sandbox ini aku saranin kalian pakai passcode ya kayak meeting ID sama passcode nya jadi kalian nggak langsung dari linknya kalau misalkan langsung dari linknya itu langsung kebuka zoom yang original ya jadi cukup segitu aja dari aku guys ya oke kita langsung aja ke closing oke semuanya sekarang kita udah menuju closing gimana menurut kalian kalau misalkan kalian perlu banyak-banyak yang kayak tips-tips gitu zoom atau OBS yang kayak di video di deskripsi ku kalian bisa komen aja nanti aku bakal buatin secepatnya ya guys ya oke sekian aja konten dari aku semoga bermanfaat bagi kalian oke see you on the next video and goodbye dare